Intro Bidang Humas Polda Sumatera Utara menggelar acara malam pisah sambut kepala Bidang Humas Kombes Pol Rina Sari Ginting yang dipromosikan menjabat sebagai Kabib TI Polda Sumatera Utara. Rina digantikan oleh AKBP Titan Dirsan Atmaja yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapol Trabes Medan. Dalam acara tersebut, Kabib Humas yang baru AKBP Titan mengaku sangat tertantang dengan posisinya di Humas Polda Sumatera Utara. Dia mengaku bekerja di Polda Sumatera Utara sungguh membutuhkan energi tinggi. Titan menyebut ada perbedaan tipikal antara wartawan di beberapa polres yang sempat didudukinya dengan wartawan di Kota Medan. Wartawan Kota Medan katanya tidak puas hanya berhenti di satu pertanyaan. Menurutnya, wartawan di Kota Medan juga kerap melontarkan pertanyaan yang sulit dijawab hingga membuatnya meminta waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, Titan menyebutkan dirinya siap 24 jam bersama awak media untuk memberikan informasi yang akurat. Sementara itu, Kombes Pro Rina juga menyampaikan bahwa jabatan Kabib Humas Polda Sumatera Utara merupakan salah satu jabatan yang sulit karena menentukan citra kepolisian di mata masyarakat. Rina juga menyampaikan agar Titan berhati-hati dalam memberikan pernyataan agar kelak tidak menjadi bumerang dan berkembang menjadi bola panas. Sejak mengemban posisi sebagai Kabib Humas Polda Sumatera Utara, Rina mengatakan Titan harus mulai membiasakan ritme hidupnya karena menjabat sebagai Kabib Humas berarti merelakan waktunya 24 jam kepada institusi. Pada acara tersebut, para wartawan Polda Sumatera Utara memberikan cindera mata yang diwakili oleh perwakilan dari wartawan. Titan juga memberikan cindera mata kepada Kombes Pro Rina berupa foto lukisan dan cindera mata lainnya. kegiatan diakhiri dengan foto bersama serta sesi hiburan menarik bersama. Dari Medan Sumatera Utara, tim meliputan Ciblata TV, salam Ciblata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!